Pemirsa Penjabat Bupati Mwaro Jambi Raden Najmi hadiri dan dampingi Gubernur Jambil Haris di acara gerakan pangan murah sekaligus penyerahan alat dan mesin pertadian dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pagan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Mwaro Jambi. Bertempat di Gedung Serbaguna Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Mwaro Jambi, Penjabat Bupati Mwaro Jambi Raden Najmi bersama dekat Sekretaris Daerah Mwaro Jambi Budi Hartodo dan Kepala OPD Mwaro Jambi menyambut kedatangan Gubernur Jambi Al-Haris di acara gerakan pangan murah sekaligus penyerahan alat dan mesin pertadian dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ada berbagai macam sembako yang dijual di gerakan pangan murah ini seperti peras, gula, minyak, cabai, bawang merah, bawang putih, gas 3 kg, lauk pauk berupa daging, ikan patin, ikan lele, serta sayur mayo, serta pemberian paket sembako kepada masyarakat miskin ekstrem. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Mwaro Jambi Raden Najmi menyampaikan, kegiatan gerakan pasar murah ini merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Mwaro Jambi dan Provinsi Jambi dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kabupaten Mwaro Jambi. Tentunya dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama dalam menghadapi Hari Raya Ibu Adha yang tinggal menghitung hari. Ini hari Sabtu ya, Sabtu walaupun tidak jam kerja, kami tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dan hari ini kami melaksanakan operasi pasar murah, gerakan pasar murah. Alhamdulillah kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemda Kabupaten Mwaro Jambi. Dan kami didukung malah ya, bulog. Bulog dengan ada rekanan-rekanan distribusi lainnya. Sehingga alhamdulillah masyarakat melihat, antusias, mudah-mudahan bisa menjaga kestabilan harga, terutama sembilan bahan pokok. Yang kita khawatirkan adalah harga cabai, tapi insya Allah hari ini stabil. Karena masyarakat kita menghadapi lebaran itu, pasti buat rendang dan segalanya itu kan perlu cabai yang banyak. Nah, tapi alhamdulillah sudah. Di samping itu juga kami dalam rangka ketahanan pangan, hari ini menyerahkan alat pertanian. Ada hand tractor, kemudian pompa air, dan bibit padi. Dan ini kami upayakan nanti agar masyarakat melaksanakan bercocok tanam, tanam padi di sawah yang ada di Kabupaten Mwaro Jambi. Sehingga ketahanan pangan bisa terjaga. Selain itu juga pada kegiatan ini, Gubernur Laharis juga didampingi PJ Bupati Mwaro Jambi, Radir Najmi, menyerahkan bantuan paket sempako kepada masyarakat Mwaro Jambi, serta memberikan bantuan alat mesin kepada kelompok tani. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.